Tua, sakitnya sakit baruh, jangan nunggu-nunggu warisannya, tapi ditungguin wasiatnya. Nungguin apanya, Bu? Wasiat bukan warisan, wasiatnya apa? Contoh, Alhamdulillah, ya Allah. Nyong, Bu, ini ngucap, dari ini balik mana, ya Allah. Maka dia ngelang, kan belakunya, aduh. Di sana, Bu, itu dia bolak-balik ke Yogyi, ya Allah. Oh, aku anak kecil, Alhamdulillah, sukses, kabe, dadi, wong, langka, sing, dadi, embek. Si nomor hiji, Alhamdulillah, bisa jadi mantengku, sih, ke, si Ali, ke. Ya kan, saya ngucap, Ali, ngapapun, saya lagi niruin kakeknya, Pak Kaji Ali. Ya, si Ali anak kecil, ini, kaya, bisa jadi mantengku, Alhamdulillah. Lanjut anak si nomor lor, Alhamdulillah, si Bin Wahidin, kaya. Bisa narus na, lanjutan si kakaknya, kaya. Ini anak kita, si nomor lor, anak nomor telu, bontotan, Alhamdulillah. Nang Jakarta bisa jadi bos, rongsok. Yee, jangan ngeceh sampe an, senajan rongsok wang anu bos, eh. Malah bisa lu nga kaji bolak-balik, nanggonek kaji daman. Sampe karyawane, kun lunga umraya, nanggonek travel, eh kaji daman. Ini gara-gara berkaya rongsok, ya lo, ya lo, man. Dikirane kita nerakenal, ya lo, kaji daman. Undang tapi langka wonge. Gina maktaswa hange. Ceramak kaya kerotanggane dewek, ya lo, kaji daman, kaji daman. Senajan hungi langka mikiskan mangan nasi briyani. Kero mangan segaranis segaros mandi. Durung adus bisa mandi dewek. Saya, ibu bapak sering liat saya di channel youtube. Padahal saya gak punya channel youtube, gak masalah. Kenapa? Yang pertama saya gak ngebuat channel youtube karena gak cover, gak sempet. Yang kedua saya gak pernah melihat saya sendiri di youtube. Kenapa saya gak liat diri saya di youtube? Masa jeruk makan jeruk? Saya pernah ngeliat satu kali pengajian saya. Saya cerama sendiri ketawa sendiri. Saya ngebetin ibu bocan doge sapa. Ya lo cintil naman. Sampai geli sama saya sendiri. Jadi saya jarang nonton. Ya begitu tadi, ibu secerama dewek ngomong dewek. Tapi alhamdulillah bayarannya gede dewek. Alhamdulillah. Bisa ini anaknya kita ini telu sukses. Dari wongkabe. Langkah asing jadi embe. Soalnya dari sejak kecil. Dina kelahiran lagi bocah tak puasani. Sampai-sampai alhamdulillah. Nek lebar sholat maghrib. Bura ketinggalan bocah siji. Tak kirim pati ngapin patang puluh ji. Khusus dia kan gue ibu-ibu kabeh dia. Aku yang ngerti. Wistu lagi hanya ngomong maringi wasiat. Nek kepingin dua anak si nurut. Ajang mebersihin sikil siji. Kero sikil siji ini maning. Tahu gak gue maksudnya? Begini. Ada salah satu ijazah. Khususnya bagi seorang ibu. Kalau kepingin punya anak yang nurut. Jangan ngebersihin kaki kiri dengan kaki kanan. Atau sebaliknya. Jangan ngebersihin kaki kanan pakai kaki kiri. Kadang ya mat pun ten ya. Kan ada yang bersihin begini nih. Kadang pas lagi wudu apalagi habis mandi tuh. Atau tungkat sama tungkat begini digesek. Tidak tang sepere ibu. Tapi ternyata ini menggambarkan Anda. Menyamakan diri Anda sendiri dengan hewan. Jadi ternyata kalau kepingin punya anak yang nurut. Orang tuanya harus menutup tabul hal. Menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya. Apa susahnya sih? Ngebersihin kaki pakai tangan dengan semestinya. Ketika jenengan cuma ngarah gampang. Ngarah enak. Ngarah cepat. Ngebersihin kaki pakai kaki yang satunya lagi. Maka Anda menyamakan Anda sendiri dengan hewan. Maka jangan salahkan ketika anak mencari bunyi. Kadang makanya itu melebihi umumnya anak. Mungkin karena orang tuanya. Hal-hal sepere seperti ini aja enggak dipercaya. Jadi kalau jenengan mau percaya mangga enggak-enggak masalah. Tapi ini satu hasiat. Ini satu ijazah. Khususnya bagi seorang ibu. Jadi ngebersihin kaki pakai kaki yang satunya lagi. Menyamakan diri kita. Apa bedanya sama hewan? Maka nengok orang sakit. Jangan nunggu-nunggu warisanik. Tapi nunggu-nunggu hasiatnya. Sering kejadian di masyarakat. Nengok orang sakit. Sakitnya udah parah. Ngomong di pinggir jalan ke tempat tetangga. Ih bu. Jengok ini misarti. Napa buru? Ih uis bu. Kemarin kita mari ngomai. Jepulnya ngomai selangka di rumah sakit. Jepulnya ya Allah makin dinamakin parah. Mungkin tanjenguk na rumah sakit. Ya Allah. Nambakannya wis kelokor-kelokor. Nganggu alat nanggada. Kableh patih selawir naman. Nganggu kambing nafas dadanya sempit. Nganggu batok nangkang kemai. Ya Allah makin dinamakin parah. Kayaknya sih orang kuat suwe. Nekor adina setu yang minggu ikut. Jangan ketawa batu udah umum tuh. Udah umum di masyarakat begitu tuh. Padahal mendoakan orang supaya cepat mati. Tidak hanya makruh. Tapi haram hukumnya. Saya ulang. Saya ulang. Kalau begitu caranya ucap. Kayaknya gak kuat lama tuh. Nekor adina setu ya dinam minggu tuh. Ini berarti kan mendahuli keresahnya Gusti Allah. Mendahuli kendat Allah tuh namanya. Mendoakan orang cepat mati. Haram hukumnya. Meladat ada lagu nih. Lagunya begini. Orang ketemu perawane. Tak enteni randa. Itu udah lagunya tuh bu. Kalau gak ketemu perawane. Di enteni randa. Berarti kan ada dua opsi tuh. Berarti yang pertama. Mendoakan supaya cepat cerai pegatan. Yang kedua. Mendoakan supaya suaminya cepat mati. Orang ketemu perawane. Tak enteni randa. Ini berarti dua opsi. Kalau mendoakan gak cepat. Cepat supaya cerai pegatan. Yang kedua. Mendoakan supaya cepat mati. Haram hukumnya. Jangankan mendoakan cepat mati. Yang menggagalkan pernikahannya orang lain saja. Bukan umatnya kanji nabi. Apalagi mendoakan supaya cepat mati. Mendahuli kendatnya Gusti Allah. Maka yang disebut. Pernikahan adalah peraturanku. Kata nabi. Barang siapa yang tidak menyukai peraturanku. Maka dia bukan termasuk golongan umatku. Yang dimasuk hadis nabi ini. Bukan hanya yang gak mau nikah saja. Bukan umatnya kanji nabi. Orang yang menggagalkan pernikahan orang lain. Bukan termasuk umatnya kanji nabi. Maaf-maaf undang. Zaman sekarang banyak orang gak mau nikah. Bukan alasannya karena dia kepingin sendiri. Ataupun kepingin membantu orang tua. Tapi alasannya ternyata di Indonesia. Sudah sangat kumum. Penyakit LGBT. Lesbian. Gay. Biseksual. Dan transgender. Lesbian. Penyakit. Wengwadun. Bengunan karo wengwadun. Ada penyakit namanya gay. Wenglanang. Demunan karo wenglanang. Dina-dina pentung-pentungan. Oh. Takun mah lanang puri kek. Lah emang ngulis beruk. Bukan masalah beruk. Itu penyakit. Bukan penyakit baru. Dari zamannya nabi lut. Ternyata umatnya nabi lut. Wenglanang. Dengunan karo wenganang. Wengwadun. Dengunan karo wengwadun. Apa asetnya Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka. Untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Hari ini di Indonesia. Orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Yaitu penyuka sesama jenis. Dengan begitu bangganya. Dia menyampaikan di halayak umum. Pelangi hari ini udah gak kayak pelangi zaman dulu. Dulu pelangi itu adalah satu lambang untuk mengguyuk rukunkan dari berbagai warna. Tapi hari ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yaitu penyuka sesama jenis. Bahwa pelangi itu katanya lambang simbolnya mereka. Jadi hari ini kalau di media sosial. Ada orang yang membawa satu emot ataupun gambar pelangi. Itu menggambarkan dari kaum mereka. Yaitu penyuka sesama jenis. Dan mereka dengan begitu gambarnya ngucap begini. Allah azab, azab. Sehingga percaya azab. Nyatanya saya penyuka sesama jenis. Tiap hari penting-pentingan dia sehat-sehat baik. Mana ada kerikil panas dari raka? Enggak. Mana azab dari Tuhan? Enggak ada. Mereka nonton begitu. Karena mereka gak pakai otak. Kenapa gak pakai otak? Azabnya orang zaman sekarang beda dengan azabnya zaman Nabi Lut. Azabnya orang zaman sekarang penyuka sesama jenis adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan. Mereka gak sadar. Kenapa asor lebih asor ketimbang hewan? Hewan aja bisa membedakan di lanang di wadun. Contohnya pitik. Gak ada cerita pitik jago demen kalau pitik jago. Kalau sampai terjadi di Indonesia jago ketemu jago demen-demenan. Rangin 4 likur mudok larang reganeh. Seriak bertinannya bingung sampai simpan menblogi. Jago ketemu jago dimana-mana dia tarung. Kenapa jago ketemu jago dia tarung? Dan membuktikan kejental menangnya. Dan membuktikan kelanangannya. Dan yang betulan apa enggak? Pitik jago ketemu pitik jago betarung. Masa malah menunggu sana. Lanang ketemu lanangnya penting-pentingan. Puyukah sesama jenis. Berarti derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Jadi apa apapun kan kalau betul-betul laki-laki. Bisa betul terajul. Rok, jing, lam, alif. Alifnya bisa alif ngadek sama alif bengkok. Itu kalau udah ngebutin alif ngadek. Kalau alif bengkok. Itu besok kalau saya udah payulaki. Sekarang gak nyandak pikiran saya. Tapi yang mau saya jelasin adalah Rafiqnya dan jingnya. Rajul, ranya Rafiq. Walwanang itu bisa jadi teman. Sohidnya bagi istri. Walwanang bisa jadi teman. Teman ngobrol, teman curhat, teman healing, teman belanja, teman ngedidik anak, teman, apa lagi? Teman tidur. Teman tidur. Iya ya, kenapa belum disebutin tuh? Teman tidur. Ya maklum ya bu, saya gak bisa nyebut teman tidur. Soalnya teman tidur saya masih bantal guling yang belum bisa ngantut. Rafiq namanya. Laki-laki harus bisa jadi sohabat bagi seorang perempuan. Klasik banget rumah tangganan sama seorang suami yang bisa jadi teman untuk istrinya. Yang kedua, jing. Jingnya adalah jala'a. Nah yang mau saya jelasin jala'anya. Walwanang itu kudu jala'a. Jelas laki'anya. Jelas laki'nya. Bagaimana contoh betul-betul suami seorang waki-waki gentleman? Ada orang lagi utang, Pak. Istri sang dan utang nih sama kita nih. Udah jatuh tempo, belum bisa utang. Kalau yang anang betulan pasti jawab, Pirah, utangi bojoku. Itu yang anang betulan tuh. Saya ulang, saya ulang, saya ulang. Istrinya utang. Bisa gitu. Yang nagih, nagihnya kawas suaminya. Pak, istrinya sampe nutang sama kita nih. Neku anang-tenang jawab, Berapa? Utang istri saya. Elah, 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 elah. Ini kenapa rata-rata wong stres, lanang. Ulang, silang, silang. Rata-rata wong stres, lanang. Ini menanggap stres, si ngutang bojo wadong, si ngutang, si ngutang, si ngutang. Rata-rata wong stres, lanang. Tapi wong lanang, kenapa kok ini disebut jala'a? Karena lanang itu bisa mecahin masalah. Nah, mama bukan berarti wong adon bodoh itu enggak. Tapi secara ilmu pesikis, laki-laki itu 86% mikirnya pakai logika. Tapi wong adon 86% mikirnya pakai rasa. Inilah perbedaannya. Islam memberikan otoritas talak kepada seorang laki-laki. Kenapa laki-laki megang talak? Karena laki-laki mikirnya pakai logika, pakai otak. Jadi ketika dia jengkel, dia menang, dia diem. Karena dia pegang talak. Coba kalau laki-laki megang talak, cerewet kaki, nomong. Wah, dijatimunya bisa janda satu hari, disidak, lolas. Randa kabel bisa. Makanya laki-laki, dia diberikan otoritas talak oleh Islam. Karena ketika laki-laki jengkel, dia dugal, dia marah. Pasti dia mau. Tapi kalau ada laki-laki marah, enggak diem, enggak cicik. Cerewet kaki yang omong itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang betul-betul, lanang jengkel, cerewet, kelam. Ini lemes. Beda lah perempuan. Perempuan secara ilmu pesikis, 86% mikirnya pakai rasa. Emosionalnya tinggi. Dari 100% badan perempuan, 10% tulang, 10% daging, dan 80% lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumater. Jangan kan masalahnya lagi baru dibahas. Kalau lagi marah-mahar tahun jaman 95 diodek mani. Marah-mahar tahun jauh, lagi jengkel, kalah debat aja mintanya cerewet, makanya istri enggak megang talak. Yang megang talak suami. Kenapa istri enggak megang talak? Jangankan istri megang talak. Lagi enggak megang talak, kalah debat apa. Jadi lo kecerai, pegat bayin pak kita nih, pegat bayin nge. Waduh. Orangnya keltalak, kalah debat, di lo kecerai, pegat bayin nge sekalian. Pegat bayin kita nih, nge. Si Lanang udah jengkel, bawa piring, syukur Alhamdulillah piring udah dibanting. Suaminya enggak nabok sama istri, Alhamdulillah. Lo suaminya wis jengkelnya ke piring, kok si waduh nantang. Paten ibu, paten ibu, sekalian nge, kita nge. Nantang sambil busung-busungin, dia udah paten ibu, paten ibu, paten ibu. Inilah kenapa talak itu dipegang laki. Karena laki-laki jala, cetalan nge, jelas nge, mikirnya pake logika, Masya Allah. Maka imam masjid harus memang seorang laki-laki. Dan bab faroid saja. Halo? Ini biar samping enggak salah paham. Ini bukan diskriminasi membedakan masalah gender itu enggak. Tapi ternyata di dalam bab faroid, bab pembagian warisan, kenapa laki-laki dapat dua bagian, perempuan cuma satu bagian. Ini bukan diskriminasi pilihkasinya Islam kepada laki-laki, tidak. Tapi ternyata laki-laki, dia dapat dua bagian warisan. Karena ketika bapaknya telah meninggal dunia, maka anak laki-laki yang dapat dua bagian warisan, harus mengayomi saudara-saudara perempuannya. Baik adik perempuan, ataupun kakak perempuannya. Dari segi pendidikan, pengayoman bab agama, itu tanggung jawab seorang anak laki-laki ketika bapaknya telah meninggal dunia. Orang stres keping, menarewonan. Ya Allah, moga-moga suamin jenengan, anak laki-laki kita, saudara laki-laki kita, bapak kita, diberikan iman taqwa yang kuat, agar menjadikan keluarga yang amanat, keluarga yang ahli, ibadah, enggak ketinggalan sholat. Selamat dunia akhirat. Amin. Jangan berapa, jam berapa, bu? Jam berapa? Jam sepuluh. Jam sepuluh. Jam sepuluh. Oh, saya ini matanya enggak picak ya, bu? Ibu ngarang bala yang ngomongin jam sepuluh. Ya Allah, jam sepuluh. Jam sepuluh. Jam sepuluh, iya. Ammah. Kak Jali, pak mantanku, insya Allah, entah cukup, ngeh. Pak Rantos cukup, pak Kaji? Nah, pak Kaji senyumnya mencurigakan. Ini pak Kaji Ali udah datang ke gubuk saya nih. Orang yang terkadang punya kuasa, punya duit, kadang menyepelein orang. Kadang malah bilang begini, ngajinnya yang sing sui, yang panjang. Kok kita nangis bayar? Itu yang seunang-unang punya duit. Katanya bisa ngundang kiai, kiainya kudumanut. Tapi pak Kaji Ali tadi senyumnya udah lebar, bilang begini, kalau mbak mumpun yang merasa udah cukup, ya udah juga gak apa-apa tuh. Yang bayarin aja santai-santai buahe. Dengan yang orang melurunan ikut campur. Guyanan, guyanan. Tapi pada iuran, ikut iuran. Ikut iuran, Alhamdulillah. Aturnuh, pak panitia, ya Allah. Jadi gak cuman duitnya Kak Jali ya, pak. Ya, Alhamdulillah direk seneng. Inilah kami, keluarga besar DKM Masjid Umi Habibah Ali yang mengadakan pengajian ini. Bukan hanya Pak Kaji Ali, tapi seluruh jamaah Masjid DKM, jamaah Masjid Umi Habibah Ali. Tebuk tangan dulu dong, buat panitanya yang begitu luar biasa. Berkontribusi dari tenaganya, materinya, pikirannya. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan sehat walafiyah, diberikan yang jadi ahli ibadah, jadi orang yang ahli jannah. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan ikhsannya, ditambahkan ikhsannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang Yusra, Yusra Nubarokah, Tungkasan Yusra Qardiyah Husnul Khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, karena doakan dimami langsung oleh Bapak Yai. Saya tidak bisa memimpin doakan, saya hanya sedermah, hanya seorang santri. Jadi tetap doa nanti akan dimami langsung oleh Bapak K. Sumangga. Pak Kapolsek, terima kasih Pak Kapolsek, hadir secara langsung, di keluarga besar DKM Masjid Umi Habibah Ali. Pak Sekang, terima kasih telah mewakili Pak Camat. Kemudian Pak Darami, terima kasih telah mewakili Pak Kuhu. Terima kasih. Dan keluarga besar Bapak Haji Ali, dan warga masyarakat kepanitian malam hari ini, yang telah memfasilitasikan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan setelah doa usai, anda pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Pengen-pengen dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji, belum dipimpin. Doa gugupan, wih kabumi, maka suaminya nikah lagi. Dari saya awal sampai akhir, segala kekurangan, kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih atas segala penonton.